Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Masih di suasana Idul Fitri tahun 1444 Hijri Sekali lagi emak Saufa mengucapkan selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Nah masih di kampung halaman emak di Madiun Emak kali ini mau mengajak bunda-bunda semua Untuk wisata kuliner jajanan yang ada di pasar Jiwan Gerobokan Ini kebetulan emak Saufa ini tinggalnya sekarang itu deket dengan pasar Jiwan Gerobokan Nah kali ini emak mau belanja jajanan-jajanan yang tentunya super murah meriah Enak juga tentunya ya Semoga vlog emak kali ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Terima kasih Nah pertama-teman ini emak sudah menemukan tukang onde-onde Disini tuh onde-onde harganya tuh seribu rupiah Nah untuk yang bungkusan ini, ini tuh isinya ketan bubuk ya Jadi ketan dikasih kelapa, terus ada serbuk, gedelainya juga Dan selain itu ini juga ada gemblong ya Koe yang ada gulanya gitu Ada manis-manisnya Itu juga harganya seribuan Selanjutnya disini emak juga beli bubur ya Ini bubur apa ya Kalau disini bilangnya tuh jenang Emak beli, ini sebungkusnya itu 2.500 Jadi emak beli 2 bungkus, 5.000 rupiah Nah jenang ini tuh isinya ada ketan, ketan hitam Terus ada bubur mutiara juga Disini sebenarnya tuh kalau lengkap itu tuh ada gempol juga Pokoknya sebenarnya lengkap Cuman ini tuh jam 6 aja emak sudah dianggap kesiangan Jadi ini udah tinggal ini aja Nah ini emak beli 5.000, dapet 2 bungkus Setelah tadi emak membeli bubur atau jenang Lanjut emak kesebelahnya Kebetulan ini ada tukang nasi jagung Kayaknya ini tuh menarik sekali ya bunda ya Jadi emak sawfa mau nyoba nasi jagung Dan emak tanya disini tuh seporsinya 3.000 rupiah Kira-kira 3.000 itu dapetnya seberapa sih ya Terus isinya apa aja Nah disini ada kulupan atau sayuran Terus ada sambal kelapa juga Dan ada botok juga Nah menarik sekali karena ini tuh makanan yang emak tumui hanya di Madiun saja ya Kalau di Cikarang emak belum pernah ya nemuin ada orang yang jualan nasi jagung gitu Mungkin karena emak gak tau juga gitu Jadinya biasanya sih kalau kemarin-kemarin gitu kan Kayak ada goreng ikan asinnya gitu ya Tapi sekarang tuh udah gak ada Tapi lumayan lah ya segitu 3.000 worth it juga Karena murah meriah Tadi emak beli 2 bungkus Setelah tadi beli nasi jagung Lanjut mak sawfa Lihat-lihat lagi Mungkin karena ini tuh kehabis lebaran ya bun ya Jadi yang jualan itu belum lengkap Atau belum semuanya jualan Terus udah gitu harganya juga beda ya katanya Karena habis lebaran Tapi biasanya tuh normal-normal lagi tuh Seminggu setelah lebaran gitu Pastinya kalau 5.000 dapet 2 bungkus Dan rata-rata disini tuh harganya 2.000 sampai dengan 3.000 Isinya juga lumayan mengenyangkan Itu tentunya sangat-sangat ini ya bunda ya Sangat-sangat murah ya kalau menurut emak Dan ini dia pemandangan pasar Kalau pagi hari seperti ini ya Hirup pikuk orang jual beli Masya Allah tabarakallah Dan dari pasar tradisional seperti ini Terjadi perputaran ekonomi di desa seperti ini ya Berbagai macam orang berjualan ya Menawarkan dagangannya Ada yang jual pisang Jual kelapa parut Ada yang jual kerupuk Dan lain sebagainya Nah karena hari ini Mak Saufa itu mau Mencari-cari makanan lagi Dan ini alhamdulillah Ketemu akhirnya tukang jualan Nasi pecel Nah karena disini tuh nasinya habis ya bunda ya Nasinya habis Jadi kali ini emak cuma beli pecelnya aja Nah pecelnya Untuk pecelnya aja disini Isinya pecel dan juga rempeyek Satu bungkusnya itu Tiga ribuan Dan Mak Saufa ini beli Dua bungkus Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Semoga senantiasa dilancarkan rejekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Gimana nih bunda-bunda Liburan lebaran masih ada di kampung halaman Atau sudah balik nih Alhamdulillah Kesempatan masih ada beberapa hari Di kampung halaman Mak Saufa bakal reviewin Makanan-makanan yang tentunya murah meriah Terus Keindahan Kampung halaman Kota Madiun Tempat kelahiran Mak Saufa Biasanya Kalau lebaran kayak gini tuh bun Kalau habis Silaturahmi Kemana-mana Di Lebaran hari pertama Dan juga hari kedua Jadi mak Saufa Bisa agak-agak santai nih Karena kalau Untuk Tujuh harinya Kemudian itu Pastinya ada Lebaran ketupat Di Kampung halaman Mak ini Jadi Kalau lebaran itu Belum Kita belum makan ketupat Belum makan opor Dan nanti Apabila sudah Seminggu kemudian Barulah ada Lebaran ketupat Botokupat Disini bahasanya Ya nyebutnya Jadi Kita makannya Makan normal lagi Seperti biasa Mumpung di Madiun Ini mak Saufa Gak jauh-jauh Yang makannya Pecel Kalau enggak Urap-urapan Seperti itu Karena memang Kalau disini Rasanya Meskipun Masakannya Sederhana Tapi rasanya Karena khas Dan Menurut emak Sudah enak Banget Jadi tadi Mak Saufa Beli apa aja Yuk kita review Satu persatu Jajanan apa aja Yang emak beli Yang pertama Emak beli Pecel Satu bungkusnya Ini Rp3.000 Dan emak beli Dua bungkus Sekarang Ayo kita Buka Isinya Seperti apa Jadi tadi tuh Nasinya Habis ya Bunda ya Jadi tinggal Pecelnya aja Satu bungkusnya Rp3.000 Dan isinya Ada pecel sayuran Terus ada Toge Terus ada Sambal Dan juga Rempeyek Seperti ini ya Bunda ya Harganya Rp3.000 Dan selanjutnya Mak juga Beli Nasi jagung Nasi jagung Satu bungkusnya Rp3.000 Mak Saufa Beli Dua bungkus Nah Selanjutnya Seperti biasa Kita buka Dalemnya Seperti apa ya Nasi jagungnya Jadi Nasi jagung Satu bungkus Rp3.000 Dan isinya Ada Nasi jagung Terus Ada Sayuran rebus Ada Sambal Kelapa Dan Ada Botok Juga Jadi Satu bungkus ini Rp3.000 Masya Allah Tabarokallah Setelah Mak beli Nasi jagung Beli Pecel Selanjutnya Mak tadi Juga Beli Bubur Atau Jenang Ketan Nah Sebenarnya Jenangnya Ini Terserah Kita Mau Diisi Apa Karena Disitu Berbagai Macam Topping Tapi Disini Mak tadi Milih Ada Bubur Sumsum Ada Ketan Hitam Dan Juga Ada Bubur Mutiara Disiram Dengan Kuah Santan Dan Juga Gula Merah Masya Allah Tabarokallah Selanjutnya Mak juga Beli Jajanan Ada Onde Ini Seribuan Jadi Tiga Ini Tiga Ribu Terus Mak juga Beli ketan Ketan Kelapa Dan Juga Bubuk Kedelai Ini Harganya Seribuan Dan Untuk Ketannya Ini Mak beli Dua Jadi Rp2.000 Dan Ini Dia Tadi Jajanan Yang Sudah Mak Beli Dan Segini Segini Banyak Emak Total Habisnya Tadi Rp22.000 Jadi Ada Nasi Jagung Ada Pecel Ada Bubur Terus Ada Onde Onde Dan Juga Ketan Bubuk Dan Ini Pak Suami Nyobain Nasi Jagung Dan Katanya Masya Allah Enak Katanya Paduan Antara Sayuran Ada Sambal Kelapa Terus Ada Botok Dan Juga Sayuran Yang Direbus Jadi Rasanya Itu Benar Benar Enak Banget Dan Demikian Vlog Emak Kali Ini Semoga Bisa Menginspirasi Bunda Bunda Semua Dan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Untuk Bunda Bunda Yang Selalu Mendukung Channel Mak Saufah Terima Kasih Banyak Semoga Allah Melancarkan Rezekinya Dan Juga Memudahkan Segala Urusan Bunda Bunda Semua Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Mak Saufah Ada Salah Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saufah 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 Saufah